Kecelakaan yang melibatkan angkutan umum kembali terjadi di Kabupaten Bantul. Selasa siang, bus yang mengangkut rombongan pariwisata terjun ke jurang sedalam 30 meter di Jalan Panggang Imogiri, Selopamioro, Bantul. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, 30 penumpang luka ringan dan 2 diantaranya patah tulang. Bus pariwisata Limbersa selasa siang terperosok ke jurang sedalam 30 meter di Jalan Panggang Imogiri, Selopamioro, Bantul. 30 penumpang bus mengalami luka ringan dan sudah diperbolehkan pulang. Sementara, 2 diantaranya mengalami patah tulang dan dirawat di Rumah Sakit Nur Hidayah, Bantul. Seluruh penumpang merupakan rombongan wisatawan asal Palembang, Sumatera Selatan. Saat kejadian diduga supir bus panik dan hilang kendali di jalanan menurun dan berkelok. Pokoknya pas turun teramakan agak lain nih cepat jalannya tuh. Pas diturunkan peramakan, nah kami teriak itu, pelan-pelan kata kami. Nah, pas turun di sini langsung lurus itu. Sebelumnya abis emang ngebut apa enggak? Enggak, enggak karena ngebedak-ngebedak. Sebelumnya ada tanda-tanda rem belong itu enggak? Apa baru diturunan sini? Iya, diturun pertama sana ada. Jalan Panggang Imogiri merupakan salah satu jalur alternatif yang menghubungkan antara Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul. Pihak kepolisian tidak merekomendasikan bagi bus besar untuk melewati jalur ini. Namun dari kita lihat dari bekas DKP pun, dari bus tersebut sudah berupa yang mengerem, namun karena kondisi jalan yang menurun dan langsung menikmuk, bus tersebut hilang kendali, akhirnya langsung terjun ke jurang. Jalan ini memang jalan rawan. Kalau memang kita lihat dari kultur jalannya ini memang ini juga salah satu jalur yang rawan. Hingga selasa malam, superbus masih menjalani pemeriksaan di Polres Bantul. Kecelakaan bus ini merupakan peristiwa keempat kalinya terjadi di Kabupaten Bantul selama libur Natal dan Tahun Baru dengan jumlah korban jiwa tiga orang.